Intro Pengakuan mengejutkan Cika Candrika yang merasa dikianati oleh sang mantan Torik Halilintar Akhirnya mendapat tanggapan Kekasih dari Fuji itu langsung mengunggah pernyataan di akun sosial media miliknya Yang sontak saja membuat kehebohan di jagad maya Lantas, apa alasan Torik berpindah hati dari Cika ke Fuji? Dan benarkah pula adanya orang ketiga menjadi alasan utama Torik putus dari Cika dan berpindah ke hati Fuji? Meninggalkan kisah asmara Torik, Fuji dengan mantan kekasihnya Cika Gala Sky Andriansyah akhirnya menempati rumah barunya Akhir pekan kemarin, Haji Faisal dan keluarga besarnya melakukan syukuran Atas rumah donasi Gala yang akhirnya bisa dihuni Haji Faisal terlihat mengundang beberapa anak kiatim ke rumah Gala Lantas, seperti apa hebohnya Haji Faisal dalam mengurus kepindahannya? Dan seperti apa pula jalannya acara syukuran rumah baru Gala? Sejak diumumkan akan segera pindah, berbagai hadiah pun diberikan Namun yang cukup mengejutkan ternyata sosok Torik dan Marisha Ica Yang bersaing membelikan hadiah untuk rumah baru Gala Lantas, seperti apa bahagianya Haji Faisal dengan banyaknya doa serta kado Untuk rumah baru cucunya? Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Jangan lupa untuk like, subscribe dan tahini Sejak tampil dan curhat perihal hubungannya dengan Tori Kalilintar yang kandas Munculnya kembali Cika Candrika dalam kisah asmara Tori Kalilintar dengan kekasihnya Fuji Memang seakan menjadi pengusi karmonisan kisah cinta dua remaja tersebut Apalagi dalam curhatannya Cika seakan mempertanyakan hadirnya Fuji yang dirasa terlalu cepat baginya Ya dalam curhatnya pada Deddy Corbusier wanita yang dikenal lewat Dance Papi Cholo ini juga mengungkapkan Jika belum sehari pasca hubungannya kandas Tori tiba-tiba membuat konten bersama Fuji Tidak hanya itu masih dalam acara yang sama Cika kembali mengungkapkan pernyataan yang mengejutkan Saat mengaku tidak pernah berselingkuh dan merasa kisah cintanya dikianati oleh Tori Gue gak permasalahin lu berhubungan Cuman jangan langsung dibikin konten Iya Lah kalau gak bikin konten dari mana makannya Lu gak Ini bukan menyendir Tori dan atah hal ini ntar Saya juga bikin konten makannya Cuman tuh kayak bener-bener baru malamnya ini jam 12 Siangnya tuh langsung Lu baru tau? Baru tau siang itu Iya Bikin konten? Bikin kontennya tuh pasan ini Lu pacaran gak dibikinin konten? Aduh 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 blunder Nanti kita langit Aduh 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 Bintang loh disini Dek-dekan langsung Waduh Itu bener aku nanya Karena disitu posisinya aku masih sama Dian Masih sama Dian Masih sama Dian Aku nanya itu Aduh aku lupa deh kapan nanyanya Pokoknya pas Setelah ada konten itu Aku nanya Ya yang namanya perempuan gitu Wajar lah nanya memastikan Yaudah aku nanya aja Itu Sebenernya tuh apa Ya buat mestiin aja bukan buat marah atau apa emang Sebenernya kita nanyanya baik-baik Puji awalnya Kayak Kenapa? Ada apa? Gitu Soalnya Dia kaget kan Aku langsung nanya Ya aku maksudnya Maksudnya daripada aku denger berita Dari kanan kiri Aku masih ke orang yang langsung Dia ngejelasin Udah gitu sih Kamu gak ngejelasan yang mungkin sama itu? Udah sama Udah lah Gak usah dijelasin Gak usah dijelasin Ya yang penting Kayak aku nanya Dia ngejelasin udah Masih berhubungan emang kita baik-baik Kita temenan Tapi sekarang masih baik-baik aja Masih, masih baik-baik aja Cuman ya Kecewa gak? Suka Kecewa sih enggak ya Yaudah gitu Mungkin emang gak jodoh Atau emang udah gak cocok Tapi hubungan aku sama Fuji pun Baik-baik aja Gak ada masalah Waktu itu nanya Karena aku masih berhubungan Nanya Memastikan Kayak Benar atau enggak nih Gitu Curhatan Cika ini pun langsung dibalas oleh Torik Ya Kekasih dari Fuji ini Membuat sebuah pernyataan Di akun sosial medianya Yang menyatakan Jika hubungannya dengan Cika sebenarnya berakhir Dengan tak baik-baik saja Menurut Torik Kisah cinta yang terjalin Dalam waktu relatif singkat tersebut Berakhir saat Cika berselingkuh Belum usai sampai disitu Dalam unggahannya Torik juga membuat sebuah video Yang seakan sudah move on Dari mantannya tersebut Dan sudah mantap Melangkah dengan Fuji Lantas bagaimana Fuji Menanggapi kabar miring Perihal hubungan mereka Dan bagaimana pula Haji Faisal selaku orang tua Fuji Menanggapi adanya isu negatif Terkait hubungan buah hatinya Dengan sang kekasih Enggak kok Enggak ada faktor lain Aduh enggak deh Ya, Ramadhan pertama udah sama ayang Terus Ya, seru sih Ramadhan kali ini lebih berwarna lah Warnanya beda Daripada Ramadhan-Ramadhan sebelumnya Soalnya udah ada ayang Enggak nih Enggak nih Panasih Kenapa kemarin Penlebaran nih Iya bang Sampai upload instastory gitu Kenapa sih bang Nyenggol terus Dikit aja bang Sebentar aja bang Jadi mulai gerak gitu gak sih bang ya Iya Aku marah Kalo aku cara move onnya Kalo misalnya diselingkuhin Udah besok kan juga udah bisa move on Kalo move on cepet ya Gak bisa Tapi kalo misalnya diselingkuhin Ya besok juga udah move on gue Lu gak apaan terus selama-lama di pikiran gue Kalo lu banget kia mas depan aku soal ngomong Kak, kita mau nge-banting Udut kasih Lu kaki-luin Lu naik aja, tuh ya Nge-banting terus Udut kakinya Aku di pamer ayang nih, kak Lurus dulu bang Lurus Lurus bang Anggaplangnya Kak Fuji Yang disindir oleh pihak sebelah gimana nih, kak Coba tanya Lesti Coba tanyakan Lesti Pak Puji gimana nih kamu mau dikenalin sama kuartabanku? Nggak apa? Berarti nggak apa-apa ya kak ya? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Pak Puji berarti nanggapin kacikanya nggak apa-apa nih kak? Maju ke kiri Santai aja Maju ke kiri Aman Beli AC? Ada yang mau jual AC di sini? Nggak, belum monten, belum matang kan jadinya Sebel nggak sih? Sendirat itu penas banget tau Nggak sih, lucu-lucuan aja Lucu-lucuan aja Tapi kiri memutuskan untuk ya bersuara gitu dan hashtag Pamir Ayam itu akhirnya juga Eh tapi Pamir Ayam bukan aku yang bikin tau Dalam hubungan apa ya Percintaan anak muda sih itu biasa aja sih Artinya ada yang cemburu, ada yang Ya itu biasa sih Nggak begitu terlalu perlu dipermasalahkan Antara Sektorik dengan Puji sekarang terjalin pacaran Hubungan pacaran Bagi saya sih itu Karena masih anak muda biasa Mungkin dia dulu ada pacaran sama yang lain Tetapi sudah selesai Sudah apa ya Kalau dengan baik-baik sih Jadi masalahnya Bapak May sekarang Sendir menyendir ya Saya rasa itu nggak perlu dibesah-besah Ini drama percintaan anak muda Jadi drama percintaan anak muda itu Tentu Ya begitulah Tiap orang pasti berbeda-beda ya Berbeda-beda artinya tentu mereka punya karakter masing-masing ya Jadi karakter masing-masing itu Kita nggak bisa memaksakan drama percintaan mereka sesuai dengan drama percintaan kita Tentu tidak Tentu setiap pribadi-pribadi itu bermacam-macam lah ya perjalanan percintaan Jadi begitulah mereka Ya kita hanya tinggal lihat Dan tinggal Kalau kayak saya Seperti orang tua Tentu mengarahkan Mengarahkan Dan memberi Apa ya Memberi rambu-rambu Meninggalkan kisah asmara Tori Fuji dengan Cika Galaskai Andriansyah akhirnya menempati rumah barunya Seperti apa hebohnya Haji Faisal dan keluarga besar dalam mempersiapkan pindahan Dan Seperti apa pula jalannya syukuran rumah baru galak Pemirsa Pastikan tetap di Intense Investigasi Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Hai saya Citra Kirana Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari Senin sampai dengan Sabtu Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe Meninggalkan kisah asmara Fuji Tori dengan mantan kekasihnya Cika Akhir pekan kemarin Putra mendiang dari Vanessa Angel dan Febri Andriansyah alias Bibi Galaskai Akhirnya menempati rumah barunya Ya, mengundang serta keluarga besar dan beberapa rekannya dan beberapa anak yatim piatu Haji Faisal mengaku acara tersebut dibuatnya Untuk mengucapkan rasa syukurnya Atas nikmat bertubi-tubi yang diterima oleh keluarga besarnya Seperti diketahui belum lama ini Haji Faisal resmi ditetapkan sebagai wali hak asu cucunya Gala Tidak hanya itu, Haji Faisal juga menuturkan acara tersebut guna mengajarkan anak serta cucunya berbagi Ada syukuran rumah Gala Alhamdulillah Doain ya, semoga rumahnya berkah Ada santunan buat anak yatim Ada santunan buat anak yatim Udah gitu aja Tambah ceramah buka puasa Saya sangat, ya seperti saya ulang lagi Saya bangga sekali Saya sangat berterima kasih Sebenarnya tadi itu undangan saya cuma 15 tadi itu Tapi Alhamdulillah antusias masyarakat Saya sangat berterima kasih sekali kepada beliau-beliau dan mereka-mereka yang datang tadi Saya sangat bangga Sangat berterima kasih kepada mereka Semuanya datang, mendoakan Dalam suasana kan walaupun bagaimana duka akan masih ada Jadi antusiasnya masyarakat Perhatian masyarakat Doa masyarakat Itu sangat semangat baru bagi saya Terima kasih Tentu kita berdoa Agar sekiranya rumah ini ditempatkan Tentu ingin kita Kita yang menempati selalu anak ini sehat-sehat Panjang umur Sukses Dan menjadi anak yang berguna Dan jangan lancar lah Banyak yang datang Aku juga kaget Sebanyak ini orangnya Dan tetangga juga banyak yang support buat disini Keluarga Keluarganya pada baik-baik banget Terus Ya seru sih dari tadi Terus tadi cerama dari Ustadz juga bagus-bagus Tadi galak juga mungkin diajarkan terbagi kepada anak yatim juga tadi Ya, saya memang menanamkan sikap-sikap seperti itu Bukanlah sama kuji aja Sama anak-anak saya lain sejak dulu memang sudah saya tanam begitu Jadi kalau sesuatu yang mau saya kasih Kalau ada anak saya kecil apalagi cucu Itu walaupun pemberian saya tapi selalu anak saya yang memberikan Selalu cucu saya yang memberikan Sehingga dia merasakan ya bahwa Berbagi itu berarti baik Orang tuanya berbagi kan begitu Dalam acara yang berlangsung hikmat tersebut Haji Faisal juga menuturkan mengundang 30 anak yatim piatu untuk mendoakan rumah yang dibeli menggunakan dana donasi tersebut Namun yang mengharukan dari momen tersebut adalah Gala yang ternyata sudah mengetahui wajah dari mendiang orang tuanya Vanessa Angel dan juga Bibi Ditunjukkan foto ayah dan ibunya oleh Fuji Boca yang akan menginjak usia 2 tahun pada Juli 2022 ini Seakan rindu dengan ayah serta ibunya Ya sesekali memeluk foto serta memanggil ayah dan ibunya Aksi gala diakui Haji Faisal kembali membuat ingatannya kembali Untuk itu Haji Faisal mengatakan akan sedikit membuat sang cucu melupakan hal tersebut Agar tidak kembali membuatnya sedih 40 orang itu wujud syukur saya Wujud syukur saya kepada Yang Maha Kuasa Sehingga saya juga berbagi Berbagi agar mereka dapat berbuka dengan Ya dengan gembira ya Dengan gembira kemudian adalah sedikit angklok Ya mudah-mudahan rekahlah bagi dia Yang jelas yang mau tinggal disini tentu saya yang akan Dengan mamanya yang akan mengontrol anak Tentu saya harus tinggal disini Ya kalau saya tinggal disana Dia tinggal sama mbaknya disini Nanti perkembangannya tidak sesuai yang diharapkan oleh Habib lagi Nah tentu saya harus mengarahkan sejak sekarang Mungkin kita kan juga ada kantor disini Jadi bisa jadi dia kesitu atau bisa jadi juga disini Itu melihat situasi dan kondisi Mendepati rumah kita masih dalam proses Karena masih dalam misi Masih dalam pemindahan Dan juga kan bersih-bersih dulu dalamnya Karena kan Gala kan gak bisa pakai Ada debu Jadi kita bersih-bersih dulu Masih ada sebagian Masih ada sebagian Karena kan gak bisa Belum bisa full Karena kan masih di Ramadan Kita juga ada Masih ada beberapa acara Yang harus kita ikutin Ada kegiatan juga Jadi belum bisa full Jadi kemungkinan beberapa hari kemudian Nah bisa tinggal disini kita Kita tinggal disini Insya Allah Oma Opa sama Gala Oma Opa sama Gala Pasti fix disini Peluk papinya Peluk papinya Gini Kasih tau Oma Kasih tau Oma Kasih ke Oma papinya Oma nya mana? Tau Oma Oma Apa cium? Foto papi ma Cium 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 ya kadang-kadang Dia aja yang dicium Oh dia yang dicium foto Sayang papi gak? Iya Papi Papi ganteng gak? Papi ganteng Papi ganteng Papinya ganteng ya Foto papi Ganteng foto papi Papi ganteng foto papi ganteng Saya sendiri ya Ingin saya kenangan itu Agak dilupakan oleh Gala Kenapa? Miris perasaan saya Kalau dia buka YouTube Yang dilihat siapa? Papanya sama mamanya Terus dilihat Jadi si dia mengatakan Papa Mama Saya sebenarnya ingin dia agar lupa Tapi jangan terlalu lupa Itu yang saya inginkan Kalau itu terus Itu terus Kami yang menonton Dia menonton itu Berdari air mata kadang-kadang Kasihankan dia melihat mamanya Opanya Di YouTube dia buka omanya sama opanya Terus Jadi dia tiktok kan Ditiru tiktok omanya sama opanya Gimana perasaan saya dan omanya Di sisi lain Kado tanti-intinya datang untuk rumah Gala Yeah Selain Torik Dalam acara kemarin Rupanya hadir pula beberapa fans Tofu Alias Torik Fuji Yang memberikan hadiah Lantas apa hadiah dari Tofu untuk rumah baru Gala? Dan seperti apa pula keluarga besar Menilai hadiah yang tanti-intinya datang untuk rumah baru Gala? Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini Halo saya Ciko Jeriko Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari Senin sampai Sabtu Jangan lupa Like, share, dan subscribe Sejak dibuat, direnovasi, dan mulai ditinggali Kado serta doa-doa memang tak henti-hentinya diberikan untuk rumah baru Gala Ya, selain Torik dan Marisha Ica yang berebut untuk memberikan kado berupa sebuah kulkas Kado lain juga tak kalah berhentinya berdatangan dalam acara syukuran rumah baru Gala kemarin Dalam acara syukuran rumah baru Gala kemarin Muncul fans dari Torik dan Fuji yang akrab dengan sebutan tofu yang membawakan dua box besar yang kabarnya berisikan TV dan sebuah bangku Lantas seperti apa bahagianya Fuji yang menerima langsung hadiah dari fansnya tersebut Gimana kak? Ayo dong ngomong dong sedikit kak Assya Allah dikirimin, kado lagi Buat Gala Sky dari tofu protect Nih, cinta mati nih kayaknya nih ya, tofu protect Cinta mati sampe sweater-sweeter, makasih ya Buat Gala Oh kemarin aku beli Beli kulkas Beli kulkas banget Disini Soalnya kayak Endorsan Gala kan banyak ya Eh, mama Mama sama papa Putih juga Jadi makanannya nantar gak muat Jadi aku belinya aja Kulkasnya agak gede aja Sebenernya gak ada yang minta Tapi kayak Rebutan kemarin sama Kak Ica Aku aja dong yang beli kulkas Kenapa? Iya tadi yang aku bilang Endorsan Makannya banyak Terus kayak Takutnya gak muat Terus kan sering buka puasa kayak gini bersama Tadi aja udah penuh tuh kulkasnya Baru dia beli udah penuh banget tadi Kayak gitu Selain kulkas apa? Banyak kulkas aja atau ada mainan kayak Gak dibolehin beli mainan si Mauti Kalau udah banyak banget mainannya Ntar malah jadi gak kepake Sejak ditinggalkan oleh mendiang ibunya Vanessa Angel Dan sang ayah Febri Andriansyah alias Bibi Yang meninggal dalam kecelakaan maut yang terjadi di tol Jombang November 2021 lalu Bantuan memang tak henti-hentinya berdatangan untuk gala Ya, selain rumah hasil donasi Haji Faisal juga menuturkan mendapatkan hadiah Berupa kitchen set dan juga AC Yang menurutnya Datang dari orang baik yang menghadiahkan hadiah tersebut untuk cucunya Untuk itu Haji Faisal dan keluarga besar yang mengaku Banyak bersyukur Dengan kado yang tak henti-hentinya mengalir untuk keluarga Serta cucunya Gala Sky Dulu kan udah banyak yang kasih ya Tapi sekarang masih banyak aja gitu Aku juga bingung tuh Alhamdulillah makasih banyak tuh Dari tofu, dari banyak-banyak fans kan Fans terus Oma-Opa Banyak banget yang kasih Aku juga kaget pas inget bak Makanan banyak banget yang dikasih Perabotan iya Perabotan Banyak Bisa kalian lihat lagi Tadi yang udah kalian shoot kan Itu semuanya hampir banyak dikasih Kita padahal udah baru ngisi satu Satu-satu Cuman mereka Mau disini engga Mau disini engga Mau disini engga Kita kayak udah nolak Udah nolak juga ngenak gitu Sampai di chat mulu Ayolah ayolah masukin Kayak Alhamdulillah kita terima aja dengan baik Banyak sekali orang yang mensupport secara untuk mengisi Itu mulai dari apa ya Kitchen set untuk dapur Itu ada orang yang ngisi Mulai dari AC Tadi barusan TV dibeliin orang juga Masya Allah Padahal saya punya TV Dikirimin juga TV tadi itu Ada lagi Sangat banyak lah dikirim orang Jadi semuanya support dari masyarakat Dari para pengusaha Luar biasa Saya mengakui Saya bersyukur sekali Demikian pemirsa Kabar terkini Terpercaya Dan teraktual Yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intense Investigation Setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu Tayang Tiga kali sehari Yaitu Pada pukul Sebelah siang Tiga sore Dan tujuh malam Hanya di YouTube channel Dan Pastikan Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan juga share Channel Intense Intense Investigasi hoped Due Sebelap Terima kasih.